Halo guys, kembali di channel ResinGame Dan yap, kali ini gue lagi mainin Albion Online Karena berhubung game ini udah pre-register di Playstore Indo dan bakalan rilis secara global ya guys Jadi sekalian aja gue akan share sedikit tips untuk para pemula di game Albion Online ini ya Apa yang harus dilakukan pertama kali di game ini Atau apa yang harus dilakukan di hari pertama ya guys agar kita gak ketinggalan dengan player-player yang udah pernah main duluan Dan untuk itu disini gue mulai dari awal ya guys, awal banget ketika pembuatan karakter dan berada di awal-awal gamenya Disini gue juga masih nyubi, gue masih banyak belajar tentang sistem gameplay dari game ini Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau kenupan aku dalam game ini ya guys Disini gue cuma ingin sharing tips-tips bagi pemula, pemula banget dalam game ini Jadi tips dari gue kali ini adalah untuk mendapatkan armor dan weapon tier 4 full complete ya guys Di awal-awal game Albion Online ini Jadi kalian simak aja video gameplay gue dari awal ini sampai nanti gue ngedapetin full complete tier 4 weapon dan armornya ya Mungkin juga bakal ada beberapa video yang bakalan gue skip karena untuk mempersingkat durasi waktu videonya Dan di awal-awal banget ketika kalian memulai game ini yang kalian harus lakukan pertama kali adalah Menjalankan main-main quest atau tutorial yang diberikan dalam game ini ya Karena setelah ini gak akan ada lagi quest jadi kita bisa bebas melakukan apapun dalam game ini Dan setenggaknya minimal kita harus mendapatkan tier 4 armor dan weapon untuk bisa bersaing dengan player-player lainnya Jadi intinya nanti karakter kalian bakal sedikit lebih kuat di awal-awal game Untuk bisa raid dungeon solo ataupun party bersama teman-teman kalian Di map paling awal ini kalian jalankan aja semua quest yang diberikan NPC ini hingga ke map selanjutnya Dan gue bakal tunggu kalian di map selanjutnya ya guys Nah sekarang kita udah sampai di map selanjutnya atau di map The Cove ya Disini kalian masih ikutin aja quest yang diberikan NPC Captain Tia ini Di quest pertama kita bakalan disuruh beli mount Dan tips pertama dari 2 kali ini kalian beli 2 mount dari market sini ya Pertama kali kalian beli dulu 1 mount Kalian buka inventory kalian equip mountnya Dan lalu buka marketnya lagi kalian beli keledai ini sekali lagi Jadi kalian bakal memiliki 2 keledai Karena kalian gak bisa beli lebih dari itu ya guys Nanti kita bakal jual keledainya di map selanjutnya dengan harga yang jauh lebih tinggi ya Jadi intinya kita ngumpulin silver sebanyak mungkin di awal-awal game Karena untuk ngecraft tier 4 armor dan weapon di awal game ini sangat lama ya Kalau kalian manual buat sendiri gearnya Jadi tips dari 2 kali ini adalah kita akan beli gear itu dari player lain Yang harus kita lakukan di map ini masih sama ya Kita jalankan semua quest yang ada disini Quest-quest awal di game Albion ini sangat simple ya guys Mungkin kalian cuma disuruh farming kill kreatur ataupun crafting dalam game ini Jadi ketika kalian farming kalian usahakan aja kumpulin resource nya Sebanyak mungkin hingga tas kalian penuh Karena itu berguna untuk quest selanjutnya Agar kalian gak bolak-balik ke map untuk ngumpulin resource nya ya guys Dan untuk mempersingkat waktunya juga Mungkin nanti bakalan ada quest yang berjudul know your enemy Jadi inti dari quest ini cuma ngekill monster heretik ini ya Kalian skill aja monsternya terus-menerus sampai mendapatkan learning point seperti ini Jadi ini adalah skill tree dari karakter kalian ya Kalian mau ngebuild karakter kalian menjadi apa Atau mau bagaimana terserah kalian Di game ini bebas ya guys Kalau udah kalian kembali lagi ke Captain Tia Nah untuk quest selanjutnya kita bakalan memilih armor atau weapon basic kita ya guys Untuk kedepannya jadi ini penting banget untuk memulai game ini Di game ini ada 3 job atau kelas dasar ya Atau apalah nyebutnya ya Yaitu warrior, hunter, dan mage Ketiga job ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya guys Jadi kalian pilih dengan bijak Di deskripsi ini udah dijelaskan Kalau warrior set itu memberikan big divisi dan low damage bonus Jadi divisi kalian bakal tinggi tapi damage kalian bakalan rendah Ketimbang job yang lainnya Senjata dasar dari warrior adalah sword yang nanti bisa unlock ke berbagai senjata lainnya ya guys Lalu selanjutnya ada hunter Yang memiliki divisi dan damage bonusnya seimbang Senjata dasarnya adalah bow dan bisa unlock beberapa senjata yang udah tertera di deskripsi ini Dan yang terakhir adalah mage Memiliki low defense tapi memiliki heat damage bonus Senjata dasarnya adalah staff dan bisa unlock ke berbagai macam senjata lainnya juga ya Oke selanjutnya kita berbicara lagi kepada kapten Tia Dan di quest selanjutnya ini kita disuruh ngecraft tier 2 armor set ya guys Nah di quest ini penting juga ya guys Jadi kalian ikutin aja tips dari gua untuk ngecraft armornya Untuk senjatanya kalian bisa bebas milih apa aja Jadi tips dari gua adalah kalian ngecraft set armornya itu berbeda-beda Jangan di satu tempat ya guys Contohnya kalian buat aja mercenary jacket atau hunter jacket Sepatunya mage dan kepalanya warrior Ini bertujuan nanti agar fame skillnya bisa naik secara bersamaan Jadi untuk skill tree nya bisa terbuka secara luas ya guys Nanti kalian bisa kombinasikan sendiri sesuai dengan gameplay kalian Untuk senjatanya disini gua tetap sama ya Pakai sword and shield Kalian bisa pilih senjatanya sesuka hati kalian Sesuai dengan gameplay kalian gak usah nurutin video gua Nah disini gua udah mendapatkan tier 2 set ya guys Dari armor dan weaponnya Dan quest selanjutnya kita disuruh equip Semua yang udah kita craft tadi Sekalian aja kita craft tasnya ya guys Karena capnya tadi udah dikasih dari Captain Tia secara gratis Dan dengan ini equipment kita udah lengkap Sampai sini kalian lanjutkan aja quest-quest yang ada Hingga kalian pergi menuju ke kota pertama kalian Di penghujung quest map Kovtadia Kita bakalan dijemput dengan sebuah kapal Kita laporan dulu kepada Captain Tia Dan selanjutnya kita bakalan memilih Sebuah faction yang ada di game ini ya guys Di game ini ada 5 buah faction berbeda Kalian pilih aja factionnya bebas Sesuka hati kalian ya Disini gua pilih acak Dan kalian gak perlu ngikutin apa yang gua pilih Kalian bisa bebas memilih Dan selamat datang Sekarang kita udah sampai di kota pertama Dan di kota pertama ini yang harus kita lakukan Adalah tetap sama ya guys Kita menjalankan quest-quest yang ada disini Kalian ambil quest dari NPC yang berada di paling depan sini Yang memberikan reward 3 days premium Quest-quest yang ada di kota pertama ini Adalah quest terakhir yang bakal kita jalankan ya Jadi sebaiknya kalian selesaikan aja semuanya Karena setelah ini gak bakalan ada lagi quest Oke akhirnya gua udah mendapatkan 3 hari premiumnya Kalian langsung equip aja untuk mempercepat progress kalian disini Disini langsung gua pakai Dan urutan untuk mengambil questnya Kalian langsung aja ambil quest dari NPC ini ya Yang quest paling atas Kalau yang quest paling bawah itu adalah quest-quest pengulangan tutorial Jadi kalian ambil quest yang di atas A dangerous place Faction manapun questnya tetap sama ya Kita disuruh untuk pergi ke sebuah map Kalian lihat aja nama mapnya Lalu kalian buka global mapnya Kalian lihat di mana lokasi map itu berada Biasanya gak jauh dari kota pertama ini ya guys Dan langsung aja kalian menuju ke sana Untuk menyelesaikan questnya Nanti kalian bakal dapatkan sebuah item yang sangat bermanfaat NPCnya udah ketemu Dan dia bakalan memberikan kalian quest selanjutnya Yaitu mengoleksi 200 silver dari heretic Kumpulin 200 silver ini gak akan lama Karena kita sudah memakai 3 hari premium yang tadi ya Jadi kita dapat silver dengan jumlah yang lebih Dan untuk lokasi heretiknya kalian bisa cek di minimap Kalian buka aja minimapnya Lokasinya tersebar seperti yang gue tandain seperti ini Jadi kalian langsung aja menuju ke sana untuk ngekill-ngekill heretiknya ya Gue bakalan tunggu disini Setelah selesai quest ngumpulin silvernya Kalian lanjutkan aja ke quest selanjutnya Kita disuruh menemui seorang NPC lagi yang ada di seberang map ini ya Gue langsung pergi ke sana Ini dia NPCnya dan dia bakal memberikan sebuah quest dengan reward royal sigil Dan ini salah satu item yang penting bagi pemula disini ya Bagi tips gue kali ini kita nanti bakal ngejual item ini Jadi kalian selesaiin questnya hingga mendapatkan itemnya ya guys Oke guys questnya udah selesai dan sekarang kita udah mendapatkan royal sigilnya Kita lihat harga jualnya adalah sekitar 30.000 silver lebih ya Nice banget Dan langkah selanjutnya kita adalah kembali ke kota pertama tadi Untuk menyelesaikan misi-misi yang tersisa Jadi kita selesaiin aja sekalian misi yang ada disana sebelum kita menuju ke kota utama Di kota pertama tadi kalian cari aja NPC yang memberikan reward gold ya guys Kalian terima questnya lalu selesaiin Questnya itu sangat simple Cuma gak ngapa-ngapain Ya gak ngapa-ngapain kita dikasih gold Nah kelar kan gitu doang Dan langsung aja Kalau kita udah nerima reward goldnya Kita langsung jual atau tuker ke silver ya guys Kalian buka menu aja Lalu kalian klik get gold ini Kalian masukkan aja penukarannya Dari gold ke silver Lumayan 2.800 modal kita buat beli armor nanti Ini adalah NPC terakhir yang memberikan kita quest di map pertama ini ya Dan yang menjadi quest terakhir kita disini Questnya cukup simple Kalian selesaiin aja Kalau kalian udah ngedapetin rewatnya Kalian langsung gunakan aja Untuk mendapatkan focus point Quest ini adalah ngecraft tier 2 senjata atau armor Dengan menggunakan focus pointnya Jadi kalian klik aja Gambar centang yang berada di sebelah tombol crafting Kalau udah kalian klik langsung kalian craft aja armornya Dan dengan ini misinya udah kelar ya guys Kalian tinggal laporan lagi ke NPCnya Rewardnya juga masih sama Focus point potion Jadi kalian langsung gunakan aja Oke dengan ini quest yang ada di game ini udah kelar semuanya ya guys Tapi tetep di channel ini Karena habis ini kita bakalan langsung Ngedapetin tier 4 senjatanya Kalian ikutin video gue ya Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah Pergi ke kota utama dari setiap faction yang ada ya guys Kita melakukan perjalanan dari kota pertama ini Menuju ke kota utama Kota utama dari setiap faction Ditandai dengan Cahaya-cahaya seperti ini ya Kalau di Highland ini adalah Cahaya putih Kalau yang lainnya Kalian bisa cek sendiri Ini dia Beachwatch Dan lain-lain Jadi tujuan kita selanjutnya Adalah ke kota utama ini ya guys Kalian melakukan perjalanan aja Menuju ke sana Kalian lihat urutannya Dan gue tunggu disana Ketika kalian udah sampai di map ini Yang harus kita lakukan selanjutnya Adalah menuju ke market Yang ada di kota utama ya Kenapa gue menggunakan market yang ada disini Karena market yang di kota utama ini Harganya jauh lebih murah Daripada market yang berada di kota pertama Yang tadi Jadi kita bakalan bertransaksi disini ya guys Kalian menuju aja ke marketnya Setiap kota pasti ada ya Gak usah khawatir Yang harus kita lakukan di market sini Ini adalah menjual semua barang yang ada di tas kita ya guys Jual aja semuanya yang bisa dijual Ya mungkin kecuali makanan atau Kledai ya Kledainya jual satu aja Sebentar agak nge-lag ya disini Ini udah gue klik-klik ini Akhirnya masuk Mulai aja jual semua yang ada di tas Kalau yang gak bisa dijual yaudah biarin aja Nah ini dia Royal Sigil Yang bisa kita jual dengan harga 37.000 silver Gak usah ragu untuk menjual barang-barang ini ya guys Karena kita akan mengganti barang-barang ini Dengan barang-barang dengan grade yang lebih tinggi Kita jual keledainya satu aja Nah harganya cukup mahal kan disini 2.900 silver Padahal kita tadi belinya dengan harga 3 silver rupiah ya guys Mayan banget untuk menambah jumlah silver kita ya Si keledai ini Makasih keledai Dan see you Sekarang saatnya kita berbelanja Dan apa aja yang kita beli disini Kalian lihat Apa yang gue beli ya Ke consumable Kita beli item ini guys Tomb of Insight Beli satu aja udah cukup ya Karena Emang silver kita cuma cukup buat beli satu Ini berguna untuk menaikkan fame skill Oh ya hampir lupa Pertama-tama kita upgrade dulu 3 skill kita ya guys Kita upgrade equipment yang kita pakai tadi Hingga kita bisa memakai tier 3 equipment Disini gue upgrade equipment-equipment tadi Baju hunter Baju hunter Sepatu warrior Dan topi mage ya Kalau gak salah Lalu senjatanya Sword and shield Oke udah ke upgrade Kalau udah kita langsung kembali lagi Kembali lagi ke market yang tadi Kita beli tier 3 equipment yang kita pakai Untuk depannya ya Kalian bisa pilih apa aja Kombinasikan sesuai dengan gameplay kalian Masing-masing Mau pakai full set warrior Full set hunter Atau full set mage Itu terserah kalian ya Atau mau perbiji-perbiji Kayak gua Juga terserah Weaponnya Kalian bisa pilih juga sesuai Atau sesuka hati kalian Kalau kalian udah selesai Berbelanja Apapun gear kalian Kalian langsung Equip aja Gear-gear Tersebut ya guys Jadi semuanya Rata warna hijau Kalau kalian udah Equip semuanya Kalian langsung Gunakan aja Tomb of Insect ini Item ini Bakal langsung Nge-boost Femme skill 3 Kalian Ke tier 4 Gear dan weapon Dan sampai sini Kalian udah bisa Memakai Full tier 4 Gear dan weapon Dalam game ini ya guys Jadi kalian Udah Cukup Untuk bisa Ride dungeon solo Selanjutnya Kalian Tinggal buka aja Destiny board Kalian Untuk Meng-upgrade Skill Agar bisa memakai Tier 4 Senjatanya ya Kalian Cari aja Apa-apa aja Tadi yang Kalian Pilih Kalau Kalian udah Selesai Meng-upgrade Semua Skillnya Kalian Tinggal Berbelanja Aja Tier 4 Senjata Ataupun Armor Yang kalian Pilih Tadi ya guys Selesai Upgrade Kalian Buka lagi Marketnya Kalian Unequip Semua Gear Kalian Yang Tier 3 Tadi Kalian Jual aja Semuanya Karena Mubazir Ya Masih Baru Lalu Kalian Gantikan Dengan Tier 4 Senjata Dan Armor Kalau Kalian Nyimak Dan Ngikutin Tips Gue Dari Awal Sampai Akhir Seharusnya Silver Kalian Udah Cukup Buat Beli Set Armor Dan Weapon Tier 4 Karena Disini Silver Gue Udah Lebih-lebih Untuk Beli Itu Semua Ya Dan Dengan Ini Gue Udah Memiliki Full Set Tier 4 Armor Dan Weapon Di Awal Game Albion Online Ini Ya Guys Dan Ini Udah Cukup Untuk Bisa Bersaing Dengan Player Player Yang Lama Jadi Kita Nggak Ketinggalan Terlalu Jauh Kita Masih Bisa Ngejar Karena Udah Nggak Ada Quest Lagi Di Game Ini Jadi Kalian Bisa Melakukan Apapun Sesuka Hati Kalian Untuk Mengembangkan Karakternya Untuk Menikmatin Game Dan Mungkin Segitu Dulu Video Tips Dari Gua Untuk Albion Online Ini Dan Berhubung Ini Video Pertama Gua Mungkin Kalau Video Ini Rame Gua Bakal Membuat Video Tips Selanjutnya Dari Game Ini Jadi Kalau Kalian Suka Gamenya Kalian Bisa Tinggalin Aja Subscribe Dan Like Pada Video Gua Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tulis Aja Pertanyaan Tersebut Di Kolom Komentar Kalau Kalian Suka Gamenya Kalian Bisa Share Video Ini Ke Teman Teman Kita Yang Lainnya Ya Guys Sebelumnya Gua Terima Kasih Banget Bagi Kalian Yang Udah Nyempetin Klik Dan Nonton Video Gua Dari Awal Sampai Akhir Semoga Channel Gua Bisa Lebih Berkembang Lagi Dengan Baik Untuk Kedepannya Dan Menyajikan Konten Konten Yang Lebih Berguna Bagi Kalian Semua Dan Akhir Kata See You In The Next Video